Halo sahabat, kali ini kita ingin melakukan sambung pucuk durian kembali di usia pohon yang sekarang menginjak usia 3 bulan ya, pohonnya umurnya 3 bulan jika kita lihat dari penampakan daunnya seperti ini teman-teman jadi harus kondisi subur seperti ini kalau mau melakukan sambung pucuk dan tunasnya aktif ya, tumbuh ya artinya dia masih dalam masa-masa pertumbuhan nah, kenapa yang kita pilih di usia 2 bulan sampai 3 bulan ini adalah kondisi pohon yang sangat ideal untuk kita lakukan sambung pucuk durian nah, seperti yang kita lihat di sebelahnya teman-teman ini saya sambung pada bagian dekat akar ya lihat pertumbuhannya, ini hasil sambungannya itu ini sudah kita potong dan ini tunas-tunasnya nah, langkah yang pertama yang harus kita lakukan jika kita ingin membonsai durian ini yaitu kita harus memotongnya ke bawahnya teman-teman ya seperti ini tuh, satu ke bawah yang satu kita ke bagian hipokotilnya oke, seperti ini yang kita potong-potong daunnya menggunakan silet ya teman-teman kita sisakan 2 daun supaya dia masih bisa melakukan fotosintesis dengan baik seperti ini kita bola dulu yang ini yang tinggi pada bagian hipokotilnya oke, sudah kita belah kemudian yang mini ini kita hanya perlu mengelupas bagian kulitnya saja teman-teman jadi di bagian bonggolnya ini ada getahnya perhatikan, putih-putih ya dan getah inilah yang akan mempermudah proses menempelnya luka sayetan kita harus pastikan silet yang teman-teman gunakan dalam keadaan tajam seperti ini depan-belakang bagian depan sedikit memanjang bagian belakang tipis saja tidak perlu sampai memanjang setelah itu kita tinggal tancapkan pada bonggol yang sudah kita sayet tadi nah, jadi seperti ini karena kambiumnya mulai mengering jadi harus kita cepat ikat untuk mengikatnya menggunakan plastik apa saja silakan di eratkan supaya dia menyatu oke sudah seperti ini untuk yang bonggol pertama kita akan lanjut ke bonggol yang kedua ya kita menggunakan entres musangking juga untuk entresnya diharapkan dari pohon yang sudah berbuah ya teman-teman seperti ini namun yang kali ini saya ambil dari entres hasil dari bibit unggul hasil okulasi yang saya datangkan bibitnya dari jawa kemudian setelah sudah besar saya ambil entresnya seperti ini kita sayet dia oke seperti ini harus sampai runcing teman-teman ya sampai runcing dan rapi seperti ini yang ada di tangan saya tuh rapi dan runcing oke jika sudah rapi dan runcing seperti ini kita harus segera menancapkannya teman-teman jadi jangan dibiarkan lama-lama harus segera kita tancapkan supaya tidak terjadi kebusukan oke perhatikan untuk cara penancapannya pastikan kulit salah satu sisinya bertemu meskipun di sisi sini dia tidak bertemu tapi di salah satu sisinya kulitnya harus bertemu supaya tingkat keberhasilannya semakin tinggi kemudian kita ikat untuk mengikatnya jangan terlalu kencang serta jangan juga terlalu pelan nah teman-teman harus biasakan dalam proses pengikatan supaya tidak terjadi memar pada batang bawah maupun entristnya oke jika sudah seperti ini kita selesaikan satu lagi misi kita bonsai duriannya nah untuk kali ini saya hanya akan potong sedikit seperti ini nah dan saya akan belah pada bagian bawahnya jadi seperti kita melakukan yang satu ini teman-teman yang sudah jadi ini ini ya itu dia kita belah dia itu pada bagian bawahnya kita belah sama seperti ini yang kita akan lakukan kita tinggal berikan sayatan saja ke bawahnya seperti ini nah oke sembari itu kita tempelkan kita akan menyayat entrist lagi musangkingnya jadi kali ini kita akan sambung semua musangking teman-teman seperti ini kita langsung sayat pada bagian depan meruncing tajam kemudian sayat belakangnya sedikit supaya kulitnya bertemu oke jika sudah seperti ini segera kita buka lukanya dan kita tancapkan cara ini sangat simpel sekali teman-teman letakkan saja pada bagian tengah-tengahnya ya ini teknik pembonsaian durian yang sangat keren dan efektif dan tingkat keberhasilannya tinggi kalau kepada bagian bonggolnya karena pada bagian bonggol ini terdapat hormon dari getahnya yang akan mempercepat proses sembuhnya luka sayatan sehingga antara entres dan belakang bawah akan cepat menyatu oke jika sudah kita kasih ikatan kunci supaya tidak entresnya tidak goyang-goyang ya teman-teman nah seperti ini sudah nah langkah selanjutnya apa yang akan kita lakukan yaitu kita harus memberikan penyungkupan supaya tidak terjadi layu kita sungkup ini harus kita sayat dulu karena dia posisinya berbeda nempel ke bonggol oke sudah kita bisa ikat bawahnya bawahnya harus tetap diikat ya teman-teman oke sudah kita akan sungkup yang sebelahnya lagi masih dua yang harus kita sungkup dan setelah masa penyungkupan ini teman-teman kita akan biarkan dia selama kurang lebih 21 hari sampai 1 bulan tergantung kecepatan dari pecahnya tunas kadang-kadang di usia 3 minggu alias 21 hari tunasnya sudah pecah dan kadang-kadang nunggu 1 bulan dia baru pecah teman-teman jadi berbeda-beda tergantung dengan tingkat kesuburan dari entresnya oke teman-teman seperti ini sangat simple dan teman-teman wajib coba ini di rumah dan teman-teman bisa praktikan 100% berhasil teman-teman oke inilah cara saya memperbanyak bibit durian ya dengan cara melakukan sambung seperti ini seperti kita membuat bonsai oke teman-teman semoga bermanfaat dan bisa dicoba di rumah bye bye selamat menikmati selamat menikmati